Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke dulur-dulur semua yang nyampe sini selamat datang yang baru nyampe saja silahkan subscribe selamat datang pada video kali ini saya akan memberikan sebuah review ini ini pembuatan core inti atau core atau liner atau boring Jadi kalau ini piston ya tempat untuk bergeraknya piston itu di sekitarnya ada selongsong atau boring atau liner ya atau inti core tadi Nah itu cara membuatnya ini saya revieukan kemudian dari cara pembuatan yang disebelah sini ini pabrikan ini pabriknya di Indonesia keren yang ini indihe orang-orang indihe yang kreatif home-industri nah dari cara pembuatan seperti apa kemudian nanti dari material-materialnya terus ada tips yang harus dicermati karena di lapangan saya pernah mengalami melihat kejadian itu dan itu harus dicermati setelah melihat proses yang seperti ini dari karena ada yang pabrikan ya di sini ada yang home-industri ini kalau kalian nemuin pas yang home-industri mungkin kan enggak ngerti ini sumbernya dari mana itu harus dicermati kita lihat dulu proses pembuatannya nih yang dari pabrikan ya seperti ini nah ya semuanya sudah serba pabrik bahkan kalau dipabrikan seperti ini ini untuk pasir cetaknya ini aja nih ya dihitung di tucker di uji ada labnya itu kan kalau di sini enggak guys pois apalan cetak dicetakan nah ini ada pengujian sebagainya komposisinya diperhatikan ada secara komputer timbangannya macam-macam diperhatikan semuanya jadi itulah kalau pabrikan atau kalau kita pakai barang yang ori itu semuanya dipertimbangkan sampai sedetail itu nah kemudian ini besi ya dicairkan sama prosesnya besi dicairkan kemudian dituangkan ini cetakan boringnya sudah dibuat ya beberapa cetakan kemudian bergerak kemudian ini sudah secara mesin ya kalau ini yang kesini ngatur kesini dan kesini ini sudah mesin kemudian setelah dicetakan dipisahkan antara pasir dengan besinya itu ya nah kalau sudah selesai nanti akan proses proses pemubutannya nah ini ya di bubut bagian luarnya juga bagian dalamnya jadi untuk menghasilkan mendapatkan ukuran yang presisi ukuran liner atau boring yang presisi maka dia dibubut baik bagian luar maupun bagian dalamnya nah kalau sudah dilakukan pemubutan baik di luar maupun dalam sudah jadi seperti ini sudah finishing ya langsung dipak siap dipasarkan nah kita lihat ini yang sebelah sini nah ini wah ini ya wah ngambil apa ini ol itu apa ya untuk mengencerkan untuk membuat adonan ini dan tampak memang enggak 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 apa enggak ada takaran yang pasti yang seperti yang disini ya Nah ini eh membuat cetakannya juga manual kayak persis kayak mau bikin batako ya kalau kalian pernah melihat orang bikin batako ya cetak-cetakan seperti itu nah kalau sudah jadi cetakannya maka maka proses selanjutnya cairan besinya tadi ya dimasukkan ke cetakan tersebut nah ini memasukkannya manual tadi mesin kalau ini kalau proses ini tidak mempengaruhi kualitasnya nanti yang mempengaruhi kualitas itu tadi di takaran-takarannya kemudian di cairannya ini nanti saya akan bicara tentang cairan ini bahkan disini ini besinya apa-apa dimasukkan ke plung-cemplung-cemplung ada mur ada besi plat apa dimasukkan untuk dilelehkan gitu ya nah itu sudah menjadi apa menjadi sebuah campuran yang enggak standar kekerasannya kemudian kerataannya tingkat kerataan atau homogenitasnya wah itu sudah masalah gitu ya selanjutnya dipersiapkan untuk finishing yaitu di bubut ya baik bagian luar maupun dalamnya ini sama prosesnya sama-sama di bubut untuk menghasilkan ukuran yang presisi sesuai dengan cc kendaraannya ya nah ini sama baik yang dipublikan maupun di home industry ini sama-sama di bubut seperti ini nah saya akan bicara tentang kualitasnya ya bro tadi di apa saat pengecolan tadi itu ada apa ada benda-benda yang kadang masih itu sampah kategorinya itu nggak bisa cair dan merata dengan dengan apa lelehan yang lain dan itu bermasalah nah saya pernah mendapati liner ini kondisinya baru tapi setelah diperiksa dengan seksama ternyata di bagian dalamnya itu tampak seperti mata ikan loh bro jadi ada bagian yang gimana sih kalau ada cairan yang satu ini mencair dengan baik tapi ada sebagian yang yang tidak mencair yang kategori sampah tadi nah bagian yang tidak mencair tadi kan nggak bisa menyatu halus dengan campuran cairan yang lain nah saat dia mengeras mengering maka ini akan terjadi ketidak rataan ketidak halusan dari besi itu istilahnya mata ikan gitu ya nah ini dalam boring sangat bermasalah sudah sama kasusnya seperti mobil overheat kemudian stang sekernya memuai lalu ngancing gores ya gores tergores jadi mata ikan itu seperti sudah terjadi goresan pada liner itu nah ya otomatis itu oli akan merembes kompresinya jadi sangat berkurang ya kayak rusak saja kayak mobil yang ngalami overhead kemudian tergores linernya ya seperti itu posisinya nah kalian kalau nanti kok mau membeli liner ini karena kalian mau oversize atau mau dari oversize yang sudah habis mau disetandarkan lagi ke ukuran normalnya lagi seperti semula perhatikan saat beli liner dilihat betul-betul di tempat yang terang jangan sampai ada tampak seperti mata ikan nah ini mata ikan ini pun walaupun kita sudah belinya bagus saat digunakan beberapa kali terjadi gesek-gesekan baru mata ikan itu muncul karena ada di lapisan dalam itu bisa terjadi itu bisa terjadi nah itu yang gak bisa dilihat oleh mata gak bisa prediksi kalau dapat seperti itu ya yoi bejo-bejoan ngarian bro tapi itulah kalau produksi home industry dengan pabrik memang jauh beda disitu ini barang ini harganya gak seberapa gak mahal ya tapi kalau kalian dapatnya kok di bagian yang home industry terus cuman seperti itu waduh itu sangat kerugian yang sangat besar karena apa? untuk turun mesin masang itu semuanya itu biayanya mahal itu kan turun mesin, ganti mesin biayanya sangat mahal gara-gara barang yang masalah disininya maka saya sarankan kalau mau oversize ataupun mau menstandarkan lagi beli selongsong kayak gini liner atau boring belilah kalau ada yang terbaik di toko itu yang terbaik mana berapa harganya? belilah yang terbaik karena ini bagian dalam kalau sampai terjadi seperti itu kerugiannya sangat besar maka kita akan turun mesin lagi mengerjakan hal yang besar dan mahal lagi gara-gara sepele itu namanya konyol ya kita membeli harga yang agak murah tapi terjadi kekonyolan yang sangat besar beda kalau kita cuman beli barang-barang yang cuman sifatnya di luar misalkan kayak kampas rem gitu kan itu kalau kalian beli kita beli KW yang murahan gak masalah habis ganti lagi dan di luar itu kan itu gak begitu pengaruh itu bahkan kalau kampas itu malah jangan terlalu keras karena kalau terlalu keras akan menghabiskan tromol kan ya itu salah satu contoh untuk membeli kapan kita harus ada itu cari harus original dan dimana kadang kita beli beli gak original ya masih aman lah ada tempat-tempatnya di bagian dalam usahakan original entah itu laker bearing atau apapun laker apalagi kalau di tempat yang dalam saya itu pernah bagian motor ya sepeda motor saya itu pengangkat rantai yang depan itu gear depan itu oglek itu kan di mesin ya turun mesin cuman pengen ganti gear apa? ganti laker nah itu kalau pakai laker yang murahan masuk mau turun mesin lagi oke jangan lupa bahagia ucapkan alhamdulillah rupiah amin karena ucapan itulah yang akan menyempurkan nikmat dan rasa syukur kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati